Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Dr. Branggir Vanda dari Masta Jadi kali ini kita akan membahas beberapa mitos ya Atau beberapa hoaks Atau beberapa kebodohan Yang beredar di masyarakat tentang covid Jadi kali ini kita akan membahas tentang Mayap Dari beberapa daerah ada penolakan Mayap-mayap korban covid Katanya covid itu akan menyebar lewat air tanah Jadi yang perlu diketahui adalah Covid itu virus Jadi bukan bakteri Kalau virus itu harus Untuk hidup harus masuk ke sel manusia Atau kalau korbannya manusia berarti harus masuk ke sel manusia Beda dengan contohnya bakteri Kalau bakteri Karena dia bisa hidup sendiri Maka dia bisa bertahan lama di luar tubuh Tapi kalau virus dia harus Menginfeksi orang Biar bisa berpindah Nah pada orang yang meninggal Semua sel-sel tubuh Pasien covid Yang meninggal itu Semua sel-sel tubuhnya akan mati Padahal sel tubuh itu Yang jadi Inangnya Inangnya atau jadi rumahnya covid Jadi ketika rumahnya ambruk Maka covidnya juga mati Ketika korban covid itu meninggal Jadi ini yang banyak beredar Jadi banyak beredar kebodohan ini Kalau korban covid yang meninggal itu Ketika dimakamkan akan Membuat air panahnya bisa tercemar covid Itu sangat Bohong ya Sangat bohong Sangat bodoh Sangat tidak berdasar Jadi Bila korban covid itu meninggal Maka dalam ketika sel-sel tubuhnya akan mati juga Maka virusnya juga akan mati Nah Yang bahaya dari korban covid Yang meninggal adalah Ketika Pembersihannya Jadi Makanya di rumah sakit Pasti korban covid langsung di Plastiki Jadi ketika plastik itu dibuka Ya aman Gitu Jadi Ketika Apa namanya Dengan pemakaman covid Di daerah manapun Itu tidak akan menyebarkan Covid di daerah itu Karena covid itu Menularnya Lewat Orang hidup Jadi ketika kita Ngobrol dengan orang lain Maka Tambah masker Maka orang itu bisa Menularkan ke kita Jadi Penyebaran covid Karena covid itu virus Virus itu perlu rumah Atau inang Maka Hanya lewat Orang hidup Tidak lewat Orang mati Ini yang perlu Kita perhatikan Sehingga Bila Banyak orang yang Paham tentang hal ini Maka Penolakan Pemakaman Korban covid Tidak lagi Terjadi di Indonesia Jadi seperti itu Fakta Tentang covid Dan Mayat korban covid Semoga bisa Memberi pencerahan Pada kita semua Dan Kita semua Terlindung Dari covid Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih